Saudara sosok Ismail Bolong, mantan polisi di Samarinda, yang viral setelah video pengakuan dugaan setoran uang 6 miliar rupiah ke kabar eskrim, jadi sorotan. Dari pantauan, Ismail Bolong ketahui tinggal di Jalan Raja Wali Kota Samarinda. Rumah Ismail Bolong terbilang mewah dibanding rumah yang berada di sekitarnya. Selama tinggal 10 tahun di kawasan ini, mantan polisi berpangkat AIP2 ini dikenal sebagai sosok yang berjiwa sosial tinggi dan sering dijuluki Pak Bos. Setelah pensiun sebagai polisi, kini Ismail Bolong berprofesi sebagai pengusaha batu bara. Kalau kita sebut namanya Pak Ismail Bolong, sangat sosial. Sangat sosial. Maksudnya sosial itu dari semua, dari semua sisi. Artinya memberikan bantuan, berkomunikasi dengan warca. Kapolres Samarinda, Kompes Arifadli membantah adanya dugaan aliran dana tambang ilegal dari Ismail Bolong yang tersebar di media sosial. Dari data grafis yang beredar di media sosial, tercantum dugaan aliran dana ke sejumlah petinggi di Polda dan Polres di Kalimantan Timur, di antaranya Polres Tasa Marinda, Polres Kutai Kartanegara, Polres Bontang, dan Polres Pasir. Kapolres menyebut akan mengusut penyebar berita hoax yang dianggap menjatuhkan marwah institusi kepolisian. Pada awal kejadian bahwa kami tidak mengetahui asal-usul grafik tersebut, kemudian sudah ditanggap lagi oleh Polda Kalimantan Timur bahwa kebenarannya tidak bisa dipastikan. Jadi itu tidak benar. Artinya memang itu adalah berita hoax atau seperti apa, Andan? Yang pasti tidak benar. Dari koordinasi dengan Polda sendiri tentang di Polda Kalimantan Timur seperti apa, Andan? Apakah memang ada sudut koordinasi itu memang tidak benar adanya grafik itu, Andan? Seperti yang sudah disampaikan oleh Kabupaten Tumas bahwa itu bukan bukan produk dari Polda Kalimantan Timur dan itu tidak benar.